Pemirsa banjir yang menggenangi ruas di jalan kota Mamuju dimanfaatkan oleh puluhan anak-anak untuk mengayas rezeki dengan menjadi mekanik dadakan bagi kendaraan yang macet di tengah genangan banjir. Pendapatannya pun lumayan, setiap kendaraan roda 2 diperbaiki, mereka mendapatkan upah sebesar 5.000 rupiah. Dalam beberapa hari terakhir ini sejumlah ruas jalan di kabupaten Mamuju tergenang banjir. Banjir terparah terjadi di jalan Soekarno-Hatta di mana ketinggian air mencapai 70 cm hingga membuat puluhan kendaraan macet akibat kemasukan air. Kondisi ini dimanfaatkan oleh puluhan anak-anak untuk mengayas rezeki dengan menjadi mekanik motor dadakan atau sekedar membantu pengendara untuk mengevakuasi dan mendorong kendaraan terjebak macet di tengah genangan air. Dengan bermodalkan obeng, bocah-bocah ini mengeluarkan air dari saringan kendaraan roda 2 yang kemasukan air. Setiap kendaraan roda 2 yang diperbaiki, mereka mendapat upah sebesar 5.000 rupiah. Berapa motor sudah kau perbaikin? Sudah 5.000 rupiah. Sudah 5 motor? Iya. Matinya kenapa itu motor? Nah masukin saringannya air. Busi dan saringan. Busi dan saringannya masuk air di? Iya. Sudah berapa kau dapetin ini? Sudah 15.000 rupiah. 15.000 rupiah? Iya. Dari pagi? Dari pagi. Untuk diketahui jalan ini sendiri memang sudah menjadi langganan banjir setiap kali hujan ras turun. Selain menggenangi ruas jalan, banjir juga kerap melubar ke pemukiman dan menggenangi rumah warga. Di sini sering banjir, Pak? Ya, itu biasa. Kalau putih hujan, banjir. Sudah berapa kali di sini banjirnya tahun ini? Sudah 3 kali ini. Sudah 3 kali ini? 3 kali. Ketinggian airnya di sini, Pak, sampai berapa? Sampai 1 meter. Sampai 1 meter? Iya. Buruknya sistem drenase serta saluran pembuangan yang sangat sempit ikut memperparah keadaan. Warga berharap pemerintah segera membenahi drenase yang ada agar aktivitas warga dalam kota Kabupaten Mamuju bisa berjalan lancar. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainius melaporkan. Burukaten Mamuju, Abdul Jalal Ainius melaporkan.